bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum teman-teman semua kali ini Umi mau share ide bekal praktis dan sehat yang cuma pake roti tawar tapi ini bergizi banget nah teman-teman terima kasih ya selalu setia nonton video-video Umi yuk kita siapin bahan-bahannya pertama Umi parut keju teman-teman bisa parut keju secukupnya aja atau opsional, kalo gak suka keju juga gak apa-apa dan disini Umi juga siapin jagung pipil secukupnya aja untuk campuran sayur-sayuran setelah itu juga daun bawang sejumput kaldu bubuk dan sejumput garam disini Umi siapin 2 lembar roti tawar kita potong tengahnya teman-teman boleh gunakan roti tawar lebih dari 4 dan nanti untuk isiannya juga teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya lakukan satu persatu sampai dengan roti tawar habis ini termasuk ide favorit dan juga termasuk pen favorit di keluarga Umi sebagai menu sarapan dan ide bekal teman-teman Umi minta maaf ya karena ada proses dimana pengadukan atau pengocokan dua butir telur bersama sayur-sayuran dan isian sosis Umi gak kerekam karena tadi lupa pencet kameranya ke mode on nah kurang lebih seperti ini gampang banget kok jadi dua butir telur teman-teman campur dikocok dengan daun bawang jagung dan sosis juga kaldu bubuk yang tadi sudah kita siapin dicampur semuanya jadi satu seperti kita mau buat telur dadar ya panaskan teflon beri margarin ratakan di seluruh permukaan kita letakkan rotinya setelah itu kita siram dengan isian telur di tengah-tengahnya dan lanjut teman-teman berikan parutan geju kemudian kita tutup dengan potongan roti yang sudah kita siapkan agak ditekan-tekan sedikit supaya telur yang meresap ke roti kita balik nah kurang lebih seperti ini nanti jadinya ini enak banget teman-teman teman-teman boleh masak sesuai dengan selera kalau yang suka kering berarti manggangnya agak dilamain kita lanjut lagi seperti langkah awal ya kita tuang lagi isian telurnya dan kalau isian telur ini masih sisa teman-teman boleh tambahkan rotinya kalau mau pakai keju mozzarella juga boleh ya cuman karena Umi kebetulan lagi gak siap keju mozzarella Umi pakainya keju cheddar teman-teman bisa balik dan selesai semudah itu dan sesimpel itu bikin makanan sehat untuk sarapan ataupun ide bekal anak-anak ke sekolah semangat ya para Mumi para Mama para Ibu para Bunda untuk terus menyediakan makanan-makanan sehat di rumah terima kasih sudah nonton video Umi Assalamualaikum Assalamualaikum